Pertanding di venue SMA Negeri 3 Bojonegoro, tim Sepak Takro Putri Kota Malang sukses mencatatkan hasil positif. Meraih mendali emas di nomor kuadran, usai menekuk tim tuan rumah Bojonegoro pada babak final cabang olahraga Sepak Takro Poprov 2019. Skuad yang diisi Rizky, Marta, Dinda, Adelia, dan Cindy ini sukses meraih skor 2-0, di mana di set pertama mereka unggul 2-1-17 dan di set kedua 2-1-13. Parolean medali emas ini cukup melegakan mengingat mereka sudah berjuang keras untuk menjadikan yang terbaik, di mana selama ajang Pro-Prov 2019, tim Takro Putri di nomor kuadran ini melewati perjalanan yang cukup panjang hingga 6 kali. Ketua PTSI Kota Malang, Abdul Rahman, mengatakan bahwa sudah diprediksi bahwa tim Takro Putri di nomor kuadran bakal mendapatkan medali. Sejauh ini tim Takro Kota Malang telah membukakan satu medali emas dan satu medali pera. Kami tentunya sebagai pengurus KONI dan juga sekaligus ketua campur PTSI Kota Malang bersyukur atas keberhasilan ini, dan kedepannya insya Allah juara ini kita pertahankan. Kita targetnya satu emas, satu pera, kemudian untuk putra kita sebenarnya menargetkan perubu. Tapi karena melihat situasi di lapangan, daerah-daerah lain lebih siap, Sejauh ini tim Takro Kota Malang telah membukukan satu medali emas dan satu medali pera. Dari Bojunogoro, Jawa Timur, Ahmad Tamin melaporkan.